Nah, kalau itu terkait dengan pungutan-pungutan, pungutan mungkin masuk ke temanannya ke kondisi dia. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Tulang Bawang mengancam akan menindak tegas bagi aparatur pemerintah desa yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Pelanggaran tentang pungutan liar ini selasa siang disosialisasikan oleh tim Saber Pungli kepada seluruh kepala desa Setulang Bawang yang digelar di kantor desa Trimakmurjaya, Kecamatan Menggalat Timur. Pada sosialisasi ini, tim Saber akan mengawasi ketat penggunaan dana desa serta pembagian bantuan yang berisiko terjadinya pungutan liar. Nah, inilah pokok ini sekatnya, yang pada aparat kampung dalam penggunaan dana desa atau pembagian bantuan dan larangan untuk melakukan pungutan liar. Baik sampai di tingkat bawah, itu di aparat desa. Kalau seandainya kita kemukan, kita tidak tegas, kita akan berikan sanksi. Sanksi hukum maupun sanksi administrasi yang akan diberikan oleh senda itu sendiri. Karena dampak dari Pungli ini bukan hanya persoalan bayar-bayar, tapi pada ekonomi, dampak ekonomi yang akhirnya. Karena kalau kita memberatkan perizinan, misalnya kita pungut lagi, izin, prinsip misalnya dipungut lagi, seperti itu, mendasar hukumnya yang tidak ada, maka justru akan memberatkan. Sesuai peraturan Presiden No. 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sasaran tim tersebut yakni memberantas pungutan liar di instansi pemerintahan, kepolisian, TNI, serta perusahaan badan usaha milik daerah atau BUMD. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.